Kita lanjutkan pemirsa sebuah video viral menunjukkan seorang pria tua yang tengah menunggu istrinya di sebuah stasiun bus menyentuh hati banyak orang yang menyaksikan. Sementara itu video viral berikutnya terjadi saat seorang pesulap gagal melakukan aksi sulap memukaunya karena ada keisengan gangguan dari penonton yang membuat warga net berkomentar lucu. Dan semua itu terangkum dalam viral of the week. Viral of the week yang pertama, kita punya video yang memperlihatkan kondisi kepadatan penumpang kereta api komputer lain di stasiun Duri Jakarta. Penumpukan penumpang biasa terjadi di jam-jam sibuk seperti jam pulang kantor. Eskalator turun tiba-tiba dijejali paksa oleh penumpang yang ingin naik ke atas peron stasiun. Video ini direkam oleh salah satu pengguna KRL dan di-share di Twitter dengan akun atiputrisbel. Wah, hanya gara-gara ini cepat sampai tujuan, jangan lantas mengabaikan ketertiban dan keselamatan ya. Masih dari stasiun, tapi video ini jauh berbeda dengan video sebelumnya. Dalam video memperlihatkan seorang pria tua yang tengah menunggu kedatangan istrinya. Pria tua itu terlihat sangat rapi dan bersemangat saat menunggu kedatangan istrinya. Akhirnya setelah sobat menunggu, sang pujaan hati yang dinanti datang menghampirinya. Dengan senyum, kakek ini memeluk istrinya sumbari memberikan seikat bunga yang ada di genggamannya. Para pengunjung yang menyaksikan pun dibuat terharu oleh perjuangan penantian sang kakek tersebut. Oh, so sweet ya! Nah, video viral yang satu ini memperlihatkan pesulap yang kecewa ketika sedang melakukan aksinya. Bagaimana tidak, tiba-tiba penonton melemparkan petasan di tengah aksi sulapnya. Karena terkejut, seseorang yang dijadikan alat peraga sulap tiba-tiba loncat. Dan aksi ini membuat para penonton tahu bahwa pesulap itu telah membohongi mereka. Saat diunggah, video ini pun langsung mendapat banyak komentar lucu dari para warganet. Terima kasih telah menonton!